Sementara itu, Saudara Komisi Independen Pemilihan KIP Aceh selasa malam 24 September menggelar deklarasi kampanye damai Pilkada Aceh 2024 di Ballroom Depade Hotel Aceh Besar. Lewat deklarasi kampanye damai, dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh pada Pilkada 2024 diantaranya berjanji akan melaksanakan kampanye dengan damai, tanpa hoaks dan tanpa politik uang. Kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh, Bustami Hamzah dan Faddi Rahmi nomor urut 1 serta Muzakir Mana Fadlullah nomor urut 2 menyatakan komitmennya untuk menjalankan kampanye Pilkada Aceh secara aman, damai, tertib, jujur dan adil. Dalam ikrar kampanye damai, Pilkada Aceh kedua paslon juga berjanji untuk mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Kedua paslon juga berjanji untuk menjalani kampanye dengan aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, politik sara, dan politik uang. Sementara kampanye pemilihan juga dilaksanakan berdasarkan aturan perundang-undangan serta dilarang menggunakan simbol-simbol atau atribut yang dapat menimbulkan konflik. Pasangan calon, dua pasangan calon tersebut, akan melakukan penyampaian PCD misi di DPRK melalui Pada Publik. Dan selanjutnya, 60 hari ke depan, itu masuk ke tahapan kampanye. Di mana nanti itu pasangan calon bisa melakukan kampanye terbuka, tertutup, nanti juga kita akan melaksanakan debat kandidat. Sementara kedua pasangan calon pasca deklarasi kampanye damai 2024 menyatakan komitmennya untuk menjalankan Pilkada yang damai sesuai dengan butir-butir ikrar kampanye damai. Alhamdulillah bahwa kami pasangan nomor satu berkomitmen. Bahwa kita berharap Pilkada Aceh kali ini, itu berkampanitas, menghasilkan pemimpin Aceh ke depan yang bisa diterima oleh pemopi. Rancar, damai, dan aman. Tanpa bikin mias. Kami sebenarnya tidak berkomitmen untuk apa yang disampaikan oleh ketua kandidat ini, damai, aman, dan sukses. Dan kita akan berharapkan kita mematuhi semua perangkuan tim yang sudah diberikan kepada semua perangkuan tim. Usai pengucapan ikrar yang dipimpin ketua KIP Aceh, para pasangan calon dan unsur Forkopimda Aceh menanatangani fakta integritas deklarasi pelaksanaan kampanye Pilkada Aceh Damai. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.